Apakah haram hukumnya jika kita ikut merayakan, meramaikan malam tahun baru Masihi. Sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada. Apalagi malam tahun baru Masihi. Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu saja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru satu Muharram. Tidak pernah satu kalipun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam satu Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masihi mereka adakan acara tablik akbarlah, ceramahlah, zikir akbarlah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masihi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam. Bukan dengan cara kita membuat acara ritual. Nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun. Berikan nasihat, sampaikan kepada Mu'i. Mu'i keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan hanya setiap tahun terus, setiap tahun terus jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu, orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti. Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Manti tahun baru tentang lahirnya Isa AS. Tidak hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita merayakan hari lahirnya Isa AS. Bagaimana bisa ini? Jadi tahun baru, tahun baru Isa AS. Maksudnya kita faham masalah itu. Selamat menikmati.